Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh para pencipta Sarangtawan TV dimanapun berada Hari ini insyaallah saya akan menjelaskan Bagaimana manfaat atau fadilah kita bertawasul kepada para wali-walinya Allah Terkadang kita punya masalah dan pasti kita ini punya masalah Dan kadang kita punya hajat dan pasti kita punya hajat Dan kadang kita punya kepengenan dan pasti kita punya kepengenan Dari yang terkecil sampai yang terbesar Nah terkadang kita sudah berdoa, sudah berikhtiar Tapi terkadang hajat kita itu kok belum nyampe-nyampe juga Kok belum dikabul oleh Allah Bahkan mungkin yang gede-gede ini bahasanya hajat-hajat kita itu belum tercapai Nah apa dan bagaimana caranya biar hajat-hajat kita itu bisa tercapai Nah dalam kesempatan ini saya ingin memberikan informasi mudah-mudahan bermanfaat Kalau seandainya kita punya hajat punya hajat punya kebutuhan yang kita inginkan Sebaiknya jangan hanya kita berdoa tetapi coba usahakan kita itu bertawasul Bertawasul kepada para wali minta keberkahan wali Kenapa? Karena begini Kalau kita makan sama Allah itu kita kenal Tapi Allah belum tentu kenal kita Maksudnya gak kenal bagaimana Hubungan kita ini sama Allah gak bagus, kurang dekat Tapi kalau wali Allah karena mereka-mereka ini orang yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Karena selalu dekat dengan Allah, dengan ibadahnya Maka ketika mereka minta kepada Allah langsung makbul Makanya banyak karomah-karomah itu pasti dimiliki oleh para wali Kenapa mereka memiliki karomah? Karena Allah memberikannya Misalkan bisa terbang atau bisa menghilang Menghasilkan duit Terus nanam padi di tempat tandus Bisa subur Minta hujan langsung turun hujan Ada hujan di stop Bisa Dan beraneka ragam jenis-jenis kewalian itu Keramat-keramat wali itu beraneka ragam Seperti ngelipat bumi Misalkan buka pintu rumahnya Nyampe, tak tahu di Masjidil Haram Nyampe di Mekah Atau nyampe di Madinah Masjid Nabawi Ini banyak betul Banyak betul Nah Kenapa bisa mereka mendapatkan itu? Karena mereka dekat dan mereka diridai oleh Allah Nah hendaknya kita Minta Berkat dari para wali Jadi ketika misalkan Contoh misalkan kita pengen Apa misalkan Punya hajat Pengen punya mobil Misalkan Minta sama Allah Ya Allah ya Tuhanku Dengan kebesaranmu ya Allah Dengan berkah para wali Dengan berkah para wali Dengan berkah para wali Mudah-mudahan kau datakan hajat hamba ya Allah Hamba pengen punya mobil Mudah dengan keberkahan para wali Hamba mendapatkan mobil tersebut Itu bisa begitu Nah terus Kalau saya siapa? Nah Kalau menyebutkan para wali Kan beribuan Kita bingung siapa nih Wal-wali yang siapa nih Nah yang kedekat dengan kita siapa? Misalkan Habib soleh tanggul Habib soleh tanggul tuh terkenal kewaliannya Nah bertawasur kepada beliau Dengan mendawam salawat mansub Karena habib soleh tanggul ini pun merupakan wali Yang doanya tuh Di hijauin secepat kilat Wah terkenal kewaliannya Habib soleh tanggul Atau Aba gurus kumpul Martapura Itu pun karamahnya luar biasa Ini pun wali Allah Dari Martapura Kalimantan Selatan Bisa bertawasur kepada beliau Atau Kepada Habib Rizik Bisa bertawasur kepada Habib Rizik Bisa karena Habib Rizik ini merupakan Ulama dan juga memang sosok Sosok wali beliau ini Bisa Atau kepada siapa? Kepada Semansur Cikaduan misalkan Atau Syekh Khalil Bangkalan Syekh Arsad Al-Banjari misalkan Itu banyak ulama-ulama Kalau saya ke Awiaudul Haq Ke Saikhi kepada guru saya Kiai Haji Ahmad Ghazali ya Kiai Ahmad Ghazali nih Guru saya Bina Widolak Bina Buasan Wah ini wali juga Nah ini kita 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 wasul Jadi bertawasur Jadi boleh bertawasur kepada Waliullah yang sudah meninggal Ataupun bertawasur kepada Waliullah yang masih hidup Untuk Menghasilkan Hajat yang kita pengen Itu bisa Dan anda boleh rasakan Kecepatan durasinya Antara kita berdoa sendiri Tanpa wasilah Para wali Dengan kita berdoa Minta hajat sama Allah Tapi dengan keberkahan Wasilah para wali Itu lebih cepat Ketika kita Memohon Tapi dengan Bertawasur kepada para wali Makanya di kalangan kita Ahlu sunnah wal jamaah Wajib kita meyakini Jadi jangan kita Terkontaminasi dengan Pemahan-pemahan wahabi Wali itu Itu gak boleh Kita begitu Itu gak wahabi Jangan dengerin Kita orang Amlu sunnah wal jamaah Akidah kita membenarkan Dan wajib yakin Bahwa para wali itu Memiliki karung Coba dah Rasakan sendiri Jadi ketika kita Minta hajat Ya Allah dengan berkah Dengan berkah Seperti saya berdoa itu Ya Allah mudah-mudahan Dengan keberkahan Dengan keberkahan Dengan keberkahan Dengan keberkahan Dan para wali lainnya Mudah-mudahan Kabul 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 Hajat-hajat Amin Amin Sambil nunggu Banyak Yang saya rasakan Selama ini Begitu luar biasa Banyak betul Dan kalau gak langsung Sabar Hati tenang Sambil nunggu Hati tenang Bahagia Enggak rungseng Emang gak gelisah Insya Allah Mudah-mudahan Barokah Ada apapun Hajat kita Bahkan yang mustahil pun Kita minta Minta sama Allah Minta sama Allah Dengan merukah para wali Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Bagi Allah Tidak ada yang Mustahil Kenapa tidak ada yang mustahil Karena kita ini Ciptaan Allah Dan dunia ini pun Allah yang menciptakan Jadi sangat mampu Ketika Allah berkehendak Pasti akan terjadi Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.